Intro Malam ini Sebelum menuju ke babak playoff olimpiade saudara, kalau kita lihat di dua pertandingan terakhir timnas U23 saat di Piala Asia kemarin, Indonesia melawan Uzbekistan kalah 0-2 di babak semifinal. Kemudian di saat Indonesia kontra Irak di perebutan juara ketiga, timnas kalah dengan skor 1-2. Kita bergeser di Piala Afrika, Guinea ini kalah dari Mesir 0-1 di babak semifinal. Sementara saat perebutan tempat ketiga melawan Mali, Guinea kalah adu penalti dengan skor 3-4. Berikutnya saudara kami hadirkan prediksi susunan pemain timnas U23 melawan Guinea malam hari ini. Pelatih timnas U23 Sinteyong ini kemungkinan akan membawa formasi anak asusnya tetap di 3-4-3. Ada pun pelatih Guinea, Kabadiyawara diprediksi akan membawa formasi 4-3-3. Lalu kira-kira apa saja yang dipersiapkan timnas Indonesia agar bisa mendapatkan peluang terakhir ke Olimpiade Paris 2024? Berikut informasinya. Jelang Laga Garuda Muda kontra tim gajah Guinea, pelatih timnas U23 Sinteyong menyayangkan Justin Hapner tak bisa gabung timnas karena tidak dilepas klubnya. Timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang saat melawan Guinea karena Justin Hapner tidak dilepas klubnya Serezo Osaka. Selain Hapner, pemain lini belakang timnas Rizky Rido juga absen karena masih harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya di pertandingan semifinal kontra Uzbekistan. Meski kehilangan Hapner dan Rido, Garuda Muda mendapatkan amunisi baru untuk menambah kekuatan lini belakang. Alfeandra Dewanga kini sudah ikut berlatih timnas U23. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, kemistri juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Timnas U23 tidak akan diperkuat Rizky Rido dan Justin Hapner sebagai penjaga lini pertahanan. Sebagai penggantinya, Sinteyong telah memanggil Alfeandra Dewanga untuk menambal posisi back tengah. Di tengah, Nathan Chowon masih jadi andalan untuk menjaga keseimbangan. Sementara di depan, Rafael Strick tetap dipercaya sebagai juru gedor. Menghadapi Indonesia di babak playoff Olimpiade Paris, pelatih Junia Kaba Diawara diperkirakan akan menerapkan formasi 4-3-3. Sejumlah pemain Junia U23 patut diwaspadai timnas. Di belakang, Junia mengandalkan Ibrahim Diakite yang bermain di Luzan, Swiss. Lalu ada Ilaix Moriba, orkestrator serangan Junia ini merupakan mantan penggawa tim Katalan Barcelona yang kini bermain untuk Getafe di La Liga Spanyol. Orang tua back timnas Indonesia Pratama Arahan di Blora, Jawa Tengah berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arahan, Surati meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga malam ini. Untuk Arahan dan kawan-kawan tetap semangat, patah menyerah, siapapun lawanmu, kamu tetap harus bisa dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian, kamu tetap harus bisa semangat. Meski baru bergabung di timnas, orang tua Alfeandra Dewangga mengakui Dewangga telah siap secara fisik dan mental. Orang tua Dewangga berharap mental pemain timnas yang baik mampu membawa timnas melaju ke Olimpiade. Garuda Muda dan tim gajah memperebutkan posisi keempat di grup A Olimpiade Paris 2024 dalam pertandingan malam ini. Di grup yang sama ada Perancis, Amerika Serikat, termasuk Selandia Baru. Tim Liputan Kompas TV Lalu bagaimana peluang tiket Olimpiade bisa diraih ke Roda Muda saat melawan Guinea malam hari ini? Kami bahas bersama pengamal sepak bola, Firzi Idri. Selamat malam, Bung Firzi. Kami coba lagi menghubungi Bung Firzi. Bung Firzi, selamat malam. Ya, selamat malam. Halo Mbak Adri dan selamat malam Bung Firzi, ini kan pelatih STI ini sempat menyayangkan ya. Absennya Habner dan juga Rido dari lini belakang timnas, tapi kemudian digantikan oleh Dewangga. Nah, menurut Bung Firzi sendiri, ini mampu nggak sih menutupi kekurangan itu? Apalagi kan Dewangga ini baru main ya? Ya, kalau kita lihat dari preskon Kocin yang tadi juga sudah ditayangin ya, Kocin juga bilang bahwa dia memakai kata lini belakang kita hampir untuh. Karena bukan hanya soal pemain yang tidak bisa bergabung ya, bisa main kayak Rizky Rido dan juga Justin yang udah pulang. Tapi juga beberapa pemain lain mengalami problem cedera ringan ya, cedera ringan, cedera otot setelah melewati turnamen. Yang begitu menguras tenaga mbak, yang begitu menguras tenaga. Dalam tiga minggu mereka bermain enam kali, dua kali 120 menit, tekanan mental dari adu penalti lawan Korea Selatan, dan kemudian kekalahan menyakitkan ya bisa dibilang ketika menghadapi Irak. Ada efeknya kepada para pemain, tapi disini dengan kehadiran Dewa, ya kita harapkan Dewa walaupun memang baru berkabung dengan tim ini, tapi dia sudah lama mengenal Kocin, dia sudah tahu bagaimana cara bermainan Kocin, dia sudah bermain sekitar 20an laga di bawah Kocin, baik sebagai gelandang bertahan, ataupun sebagai pengawal di lini belakang, jadi dia punya fleksibilitas permainan posisi itu yang tentunya akan dibutuhkan dalam laga nanti, karena kalau kita ingat juga di laga kontra Irak, si Komang Teguh yang notabene seorang back juga ditaruh di lini gelandang bertahan, jadi mungkin Dewa bisa bermain di posisi tersebut. Tapi kita lihat apa yang akan disiapkan Kocin dalam menghadapi para pemain lawan yang juga sangat termotivasi seperti kita untuk lolos ke Olimpiade, Mbak. Iya, dan formasinya ini masih diprediksi nanti 3-4-3 ya, Bung, ya? Iya, kalau formasi kayaknya Kocin tidak akan geser terlalu banyak dari patam yang sudah ada, mungkin pemilihan personel saja yang akan berubah. Kedati demikian, Kocin ketika ditanya oleh rekan wartawan juga mengatakan bahwa mungkin dia akan menghadirkan something different untuk menghadapi lawan dengan gaya bermain yang berbeda dari di Piala Asia ini. Kita akan menghadapi lawan yang telah mengatakan, pelatih Kabadiyawara telah mengatakan bahwa dia akan menghadirkan dominasi fisik, akan menghadirkan kecepatan yang berpotensi menyulitkan timnas Indonesia. Jadi kita akan lihat, counter strategi apa yang akan disiapkan oleh Kocin Tayong pada lagi nanti. Karena tentunya tidak mau dibaca ya, nanti kekuatan tim ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan oleh timnas gitu ya. Bung Firzi, tapi kalau melihat nih dari background dari histori timnas maupun juga tim Guinea ini, gimana sih kekuatan masing-masing ini perlu kita deg-degan atau harus deg-degan banget ya malam hari ini? Iya, pasti kita percaya dengan tim nasional U23 kita, karena pemain-pemain kita walaupun tadi dibilang banyak, banyak mengalami cedera ringan, tapi secara kekompakan jauh lebih kompak pasti daripada tim Guinea ini, karena tim Guinea ini kan baru dikumpulin lagi ya, setelah mereka, mereka kan bermain di Piala Afrikanya itu tahun lalu, tahun lalu Mbak Eldri. Jadi, mereka lama libur setelah itu, pemain yang dipanggil juga komposisinya sedikit berbeda, dengan, walaupun tadi sudah disebut ya, ada Eli Moriba dan lain-lain, tapi Moriba kan karirnya menurun besar sejak dia meninggalkan Barcelona pada 2020, pada musim pandemi. Di Getafe pun dia nggak pernah main full, dia waktu bermainnya sangat-sangat terbatas. Dan tim ini baru kalah melawan tim Naso Olimpiada Amerika Serikat 0-3 pada akhir Maret lalu, dan mereka seharusnya bermain melawan Pantai Gading, kalau nggak salah di Spanyol atau di Perancis, tapi kemudian laganya dibatalkan. Jadi, mereka hanya menghadapi tim lokal, yang tentu nggak bisa diambil takarannya dari situ. Jadi, di sini kita ada our togetherness, organisasi permainan kita. Kita udah diasah tim ini di Piala Asia Senior, dan juga di Piala Asia U23. Jadi, kalau menurut saya, ketajaman akan ada lebih di tim Nas kita. Tapi yang perlu diwaspadai juga, Bung Firzi, adalah kartu pelanggaran-pelanggaran yang kerapali dilakukan oleh tim Nas ya, pada saat kemarin di perubatan Piala Asia. Kartu Merah, Kartu Kuning, juga terakhir ada Rizky Rido. Nah, itu gimana tuh, biar nggak jadi apa ya, artinya kesalahan atau bumerang buat kita nih malam hari ini? Ya, betul. Disiplin adalah kata kunci yang sangat harus kita jaga. Disiplin, melakukan pelanggaran-pelanggaran juga harus hati-hati. Saya nggak tahu persis apakah ada far atau tidak di stadion nanti, karena kita kan tahu... Berarti yang bikin deg-degan juga ya, far-nya ya? Iya, mungkin ada ya. Seharusnya sih ada. Tapi kan ini stadion di Clefontaine, kita akan lihat bagaimana disiplin anak-anak, terutama dalam menghadapi situasi yang kalau tidak menguntungkan dalam laga, bagaimana agar mereka tetap menjaga ketenangan. Karena, Kartu Kuning bilang, mental ini juga jadi pengaruh. Mental ini akan berpengaruh juga karena mereka, anak-anak ini sudah satu bulan berada di luar negeri, satu bulan jauh dari keluarga dan kerabat-kerabat terdekat, dan mereka menghadapi situasi high pressure, di mana mereka juga tahu mungkin ekspektasi publik juga besar terhadap mereka, dan mereka juga tahu reaksi netizen terhadap hasil-hasil pertandingan. Jadi, kita juga tetap sebagai pendukung tim nasional, harus memberikan dukungan senantiasa kepada para pengawal tim nasional, dan tidak menjerumuskan satu atau dua pemain, karena Rio Fahmi juga sudah mengatakan kita menang bersama, dan juga kalah bersama di pertandingan-pertandingan tim nasional. Mung Firzi, kalau melihat pertandingan pada saat terakhir tim Nas melawan Uzbekistan, kan bisa kita lihat ya, sejak dari awal permainan ini bisa dibilang tegang gitu ya, tegang sekali malah. Nah, ini gimana nih untuk menghadapinya malam hari ini melawan Guinea? Iya, kalau kita lihat memang salah satu hal utama yang dilakukan coaching adalah recovery ya, recovery-recovery itu dia tetap menekankan, karena itu adalah hal yang penting untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena kita kan, ini basically usaha ketiga kita ya, untuk melenggang ke Olimpiada, kita punya kesempatan lawan Uzbekistan, oke kita harus kalah, terus kemudian kita punya kesempatan lawan Irak, lagi-lagi kita harus kalah walaupun extra time, dan ini adalah kartu terakhir kita untuk lolos ke Olimpiada. Jadi, bagi saya ya tim Nas juga harus tenang, tidak boleh terlalu ambisius juga, karena bagaimanapun ini tim kan sudah melewati target yang ditetapkan sejak awal. Apapun yang terjadi pada pertandingan ini, lolos atau tidak ke Olimpiada itu adalah bonus, jadi jangan terlalu terbebani dengan lolosan ke Olimpiada, memang sudah di depan mata, tapi kita juga harus realistis, kita datang ke Piala Asia juga sebagai tim termuda, sebagai tim debutan, tim di pot tempatnya, di seeding, yang karena kita baru menjalani debut, jadi apapun yang telah terjadi, sudah membanggakan apa yang mereka tempuh semua, Rizky Rido dan kawan-kawan sudah membanggakan merah putih di ajang internasional. Oke, terakhir Bung Firzi, prediksinya nih malam hari ini? Harapannya tentu seperti warga, seperti semua pasti warga Indonesia lain, kita bisa menang, bagaimanapun caranya, bagaimanapun skornya, apakah itu beda satu, beda dua, apakah itu adu penalti, kita akan terima aja pasti, yang penting tim Nas kita harapkan tentu menang atas gini. Amin, terima kasih pengamat sepak bola, Firzi Idris, sudah berpagi di Sapa Indonesia Malam.